Intro Karet merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia yang mencapai angka 1020 ton pada tahun 2017. Karet dianggap menjadi benda paling praktis untuk mengikat sesuatu. Dengan harganya yang terjangkau, karet menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Tetapi, karet memiliki sisi negatif yang harus dipertimbangkan. Limbah yang dihasilkan dari produksi karet mencemari udara serta air dan juga berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, karet gelang yang terbawa ke lautan sangatlah berbahaya terlebih lagi jika termakan oleh hewan laut. Tidak jarang ditemui kasus hewan yang terluka akibat terlilit karet gelang. Oleh karena itu, mengurangi karet menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menjaga bumi. 22 dari 66 atau sekitar 33 persen pedagang kaki lima termasuk warteg di daerah babakan raya menggunakan karet untuk mengikat pembukus makanan yang mereka jual. Pemakaian karet ini setiap harinya menghabiskan sekitar 1 oz di tiap pedagang. Nama gue Octavia Putri, biasa dipanggil Fia. Halo, aku Nira. Nama aku Reja. Halo, nama aku Ikram dari SKPM 58. Nama aku Anissa. Oh, lumayan sering sih karena lumayan males masak juga ya. Sering hampir setiap hari. Jarang sih sebenarnya. Biasanya aku dibungkus sih. Dibungkus sih, dibawa pulang. Gue sih sering makannya dibungkus balik langsung ke kos. Pake plastik terus plastiknya dibungkus pake karet. Biasanya sih, kalau karena gue cuma belinya sayurnya aja, jadi pake plastik sama karet. Biasanya tuh pake kertas nasi dan ada karetnya. Kalau aku pribadi sih, aku ada tempat kurus gantung karetnya untuk kegunaan lain. Biasanya aku simpen karena apa sih? Aku butuh juga. Buang sih. Karena kalau di kosan juga juga jarang simpen gitu. Jarang buat apa gitu. Menurut aku, aku nggak terlalu tahu ya. Tapi biasanya kan dari pohon karet itu, nggak tahu juga sih aku. Menurut aku sih ada ya. Karena setiap kita melakukan transaksi menggunakan karet, otomatis kita tuh jarang menggunakan karet ya. Ternyata kita langsung buang dan pencemaran pun bisa terjadi. Menurut aku ya. Mungkin ada ya. Kalau misalkan karetnya itu udah jadi lima, itu mungkin bakalan kebaris kelingkuannya gitu. Pasti ada ya. Karena karet itu kan juga dia berasal dari tumbuhan karet juga. Jadi kayaknya itu bakalan wisting banget sih kalau misalkan kita bakalan terus-lusan pakai karet. Gimana ya? Dampaknya apa sih? Aku ketuk dong. Tidak dapat dibayangkan berapa banyak sampah karet yang akan menumpuk di bumi ini. Apalagi saat ini produksi karet lebih banyak menggunakan bahan sintetis. Karet sintetis memakan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Sehingga perlu adanya tindakan untuk mengurangi penggunaan karet gelang. Kami memperkenalkan gerakan Rana Kalang. Kurangi penggunaan karet gelang. Gerakan ini bermaksud untuk membiasakan diri membawa tempat makan saat membeli makanan. Dengan begini, penggunaan karet gelang akan berkurang. Dan bumi kita akan semakin jauh dari kata kerusakan. Mari kita jaga diri sendiri. Makhluk hidup lain dan bumi kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!